musik 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 Saniya, apa konsep kita yang kemarin buat mewujudan keinginan-keinginan tergila itu gimana sekarang? Yang Wildest Dream ya? Ya, betul. Ini aku udah baca-baca sih, mention-mention ke Instagramnya Berbagi Rizky. Dan kebanyakan sih pengen minta ketemu sama Iki nih, ketemu. Ini salah satunya nih yang aku paling tertarik nih ada dua akun. Dan Berbagi Rizky hari ini berbeda dari yang biasanya, karena Iki dan tim akan berbagi kebahagiaan dengan cara mengabulkan keinginan teman-teman yang sudah mention ke Berbagi Rizky. Oke, berarti dua akun ini aku DM ya. Kamu setuju kan? Setuju, setuju. Komennya bagus sih. Bagus. Ya mudah-mudahan apa ya, niatan kita untuk mewujudkan keinginan mereka, semoga menjadi kebahagiaan tersendiri buat mereka. Dan karena kan Iki pikir juga kayak Berbagi kan nggak harus berbentuk dengan materi. Itu juga kan bisa dibilang bentuk berbagi Rizky yang berbeda. Bener kan? Bener, bener. Aku setuju sih. Ya, perasaannya sangat senang karena diberitahu kalau misalnya Iki bakal ketemu dari Chris Veles yang suka akan karya-karya Iki. Ya, Iki berharap mereka pun senang disiap ketemu sama Iki. Sekarang saya lagi di perjalanan menuju ke rumah salah satu fansnya Iki. Ini rumahnya di daerah Meruya. Permisi, Emil. Ya mbak, dapet mbak. Ini setelah sebelumnya aku udah dapet dua alamat dari dua kandidat yang terpilih, hari ini aku akan coba buat detengin mereka dan jemput mereka untuk ketemu Rizky Fabian. Halo, Emil ya? Iya. Ania. Halo, Emil. Kita dari tim Berbagi Rizky. Kamu salah satu yang mention ke Instagram kita untuk ketemu sama Iki kan? Pengen banget ketemu sama Iki ya? Nah, kamu nih kepilih jadi salah satu yang berhak untuk ketemu sama Iki. Hah? Oh iya? Iya. Bisa. Senang nggak? Senang? Ini beneran? Beneran. Oh, oke. Oke, oke. Yaudah kalau gitu masuk dulu aja kali ya, Kak ya? Waktu aku ngasih tau dia, kalau dia menjadi kandidat yang pertama kepilih untuk ketemu sama Iki, mukanya dia kayak, ya ampun, beneran Kak, ini beneran gitu. Kenapa sih kamu pengen ketemu sama banget sama Iki? Aku suka sama dia, sama lagunya dia, sama suaranya juga, terus kayak aku sering nonton dia di Youtube, di TV shows gitu, aku juga kayak suka personality-nya gitu, jadi, dan nggak banyak gitu loh, aku biasanya suka sama male singer Indonesia, dan kebetulan dia tuh salah satu yang aku suka, makanya aku pengen ketemu. Nah sekarang nih, kalau misalkan aku ngewujudin mimpi kamu untuk ketemu sama Iki, apa sih hal yang kamu lakuin? Pengen nyanyi bareng, pengen banget ngeliat aslinya karena belum pernah juga, gitu ketemu, dan waktu itu penonton beberapa kali, cuman belum pernah face-to-face, dan bener-bener emang pengen ketemu, pengen ngeliat orangnya aslinya gimana, dan itu sih pengen deket gitu loh, pengen ngeliatnya dari deket, dan pengen ngomong kayak ngerasain vibe-nya sama dia, gitu. Nah ya makan versi besar, berdua, karena aku juga orangnya makannya banyak, gitu. Oh gitu? Iya, jadi kayak mungkin aku mau liat gitu kayak, dia sama aku orangnya banyakan mana makannya, dan kayak, dia kan kalau nggak salah Sunda, jadi kayaknya dia bisa tahan pedes atau nggak, kayak gitu seru sih juga, kayaknya pengen deh coba itu, boleh nggak? Lucu sih, kalau hal ekstrimnya kayak gitu, mau banget, mau banget. Asal sama Iki ya jadi ya? Oke, nah sekarang kita kan mau ngajakin kamu nih buat ketemu Iki, cuman aku punya challenge buat kamu nih, seberapa tahu sih kamu tentang Iki? Siap. Ya, ini pertanyaannya kamu tinggal jawab benar atau salah, atau kalau nggak tahu bisa mungkin pas, ya? R, oke. Nama lengkap Iki adalah Rizky Fabian Adrian Syah Sutisna, bener atau salah? Next. Ukuran sepatu Iki adalah nomor 43, bener atau salah? Kayaknya sih bener. Iki memiliki tiga saudara kandung, itu benar atau salah? Benar. Pertama kali bernyanyi Iki berkolaborasi dengan Sule dan Andre, itu benar atau salah? Benar sih, ini. Iki adalah pecinta sambal dan makanan pedas, benar atau salah? Salah, nggak tahu nih, ini salah. Waktu aku kasih challenge nih buat Emil, banyak sih ragunya, tapi dia tetap mau nyoba, karena dia tetap excited, pengen ketemu sama Iki, akhirnya dia coba jawab. Jawaban yang tadi udah aku simpen ya. Oke. Nah sekarang aku mau ngajak kamu untuk ketemu sama dia nih. Oke. Yuk, kita berangkat, cuma nanti kita akan ketemu lagi salah satu kandidat saing kamu justru. Oh, oke. Yang kayak kamu juga nih, yang punya keinginan, pengen banget ketemu sama Iki. Ayo loh, sudah ketahuan kamu buat ketahuan dia nih. Ah, nggak tahu. Yaudah. Yaudah, kita berangkat yuk. Kita ketemu Iki yuk. Setelah jemput kandidat yang pertama, aku langsung melanjutkan perjalanan aku untuk ke lokasi rumah kandidat yang kedua. Kalau tadi kita udah ke tempat pemenang yang pertama, yang mention kita di Instagram, kali ini kita bakal datang ke rumah pemenang yang kedua nih. Kayaknya sih di daerah sini sih rumahnya. Ini sih kayaknya rumahnya. Bener nggak ya? Permisi. Assalamualaikum. Mau ketemu sama Hilda? Iya, iya. Halo Hilda, saya Sania. Saya dari tim Berbagi Rizky. Kamu sempet mention kita di Instagram ya? Iya. Katanya pengen banget ketemu Iki ya? Iya. Nah, kamu ini salah satu yang kepilih nih sama tim kita. Kalau aku lihat dia sih ekspresinya kayak udah nggak tahu mau gimana, kayaknya saking kagetnya nih. Pakai dia gugup banget tuh waktu aku datengin. Apa sih yang membuat kamu pengen banget ketemu sama Iki nih? Iya, itu orang yang paling menginspirasi aku banget. Oh, gitu. Saya mau terus teraku banget deh. Oke. Apalagi dengerin lagu-lagunya dia, terus nonton Youtubenya dia, nonton channelnya dia, pokoknya mutaku langsung balik lagi. Suka sama orangnya apa suka sama lagunya nih? Lebih tepatnya suka sama karyanya, ditambah. Ditambah. Orangnya hambel. Terus bisa banget ambil hati. Kalau misalkan kita ajak kamu nih buat ketemu sama Iki, apa sih yang mau kamu lakuin? Aduh, gue langsung ngapain apa ya? Aku pokoknya ngapain lupiah. Oh gitu. Aduh, gila seneng banget sih kalau aku sampai ketemu dia. Kayak kamu diajak makan yang wosi besar banget gitu sama Iki, mau nggak? Nggak apa-apa dia sama Iki. Sebelum untuk ketemu Iki nih, aku ada challenge buat kamu nih. Aku pengen tahu kamu ngefans apa sama Iki, setahu apa kamu tentang Iki nih. Baru kita bisa ketemuin kamu. Yang pertama, nama lengkap Iki adalah Rizky Febrian Adrian Syah Sutisna. Benar atau salah? Benar. Ini di Instagramnya Iki, jumlah followers Iki itu berjumlah 2,6 juta. Itu benar atau salah? Iki pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik. Itu benar atau salah? Benar. Pertanyaan kesembilan, program berbagi Rizky adalah program reality show pertama Iki. Benar atau salah? Benar. Iki adalah pecinta sambal dan makanan pedas. Benar atau salah? Benar. Yakin, yakin, yakin. Challenge-nya udah dijalanin, diajak ketemu Iki mau gak? Mau banget dong. Yakin? Mau banget? Kok gak semangat sih? Mau gak? Mau banget. Yaudah, kalau gitu sekarang aku mau wujudin mimpi kamu buat ketemu Iki. Siap-siap, Gi, sekarang. Sekarang gak? Iya, sekarang dong. Aku harus ikut. Ayo. Aku siap-siap dulu ya. Challenge telah berhasil dilakukan. Untuk kandidat yang menang, nantinya akan mendapatkan surprise dari tim kami. Nah, ini tempatnya nih. Tempat Iki perform tuh di sini. Nanti kalian bakal ketemu nih di sini. Udah mulai rame ya. Iya. Udah mulai perform deh, yuk. Udah mulai perform deh. Biar dapat paling depan. Udah mulai perform high. selamat menikmati